Inilah jenis alat-alat berat konstruksi dan fungsinya Number One Skid Steel Alat ini merupakan sebuah alat berat yang memiliki bentuk lebih ke arah kompak dan memiliki fungsi yang banyak Banyak sekali digunakan di industri pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil, dan lain-lain Bentuknya yang tidak terlalu besar membuat alat berat ini mampu melakukan pekerjaan yang sulit untuk dijangkau atau dikerjakan oleh alat berat lainnya Number Two Ballotraktor Ballotraktor merupakan alat pertanian yang digunakan untuk memadatkan batang tanaman atau yang dipotong seperti jerami, batang gandum, dan sejenisnya untuk menjadi gelondongan yang mudah untuk dipindahkan dan disipan Alat ini digunakan untuk merapikan lahan pertanian setelah panen dilakukan agar lahan bersih dan batang tanaman atau rumput tersebut dapat disimpan guna kebutuhan pakan ternak Number Three Hull Truck Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan muatan material yang sangat banyak Number Four Flower Gates IH Trigger Tractor Alat ini merupakan salah satu lini traktor pertanian yang diproduksi oleh perusahaan pertanian dan konstruksi Alat ini dikenal karena kekuatan, kinerja, dan kemampuan untuk mengatasi tugas-tugas pertanian yang berat Alat ini seringkali dilengkapi dengan mesin yang sangat kuat dan dapat menghasilkan tenaga yang besar untuk mengoperasikan berbagai macam alat pertanian yang membutuhkan tenaga ekstra Number Five Manhole Cutter Alat ini digunakan untuk memotong lubang atau akses ke dalam saluran air atau sistem pipa di dalam tanah Tujuan utama dari Manhole Carter untuk membuat akses bagi pekerja, perawatan, dan pemeliharaan seperti saluran air, saluran pembuangan, sistem sanitasi, dan lain sebagainya Alat ini untuk memotong beton, aspal, atau material lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!